selamat menikmati textbox alamat, textbox nomor hp, kemudian 2 buah tombol yaitu update dan hapus nanti kita fokus ke tombol update-nya saja dulu oke, kita buat dulu desainnya disini, pakai layout general, kita pakai vertical arrangement, saya masukkan saja ke tengah-tengah ini saya buat fill parent-fill parent saja, take with-nya saya masukkan textbox 3 biji ini textboxnya untuk nama nanti yaitu textbox 4 textbox 5 nanti untuk alamat textbox 6 nanti untuk nomor hp dan ini vertical arrangement-nya saya buat saja center ya kemudian jika ingin ada jaraknya lagi seperti tampilan yang di atas ini, kita ke layout general pilih space kita kasih height-nya 15 masukkan lagi space-nya 15 space-nya sudah sama masuk nah jika kondisinya seperti ini tidak tampak lagi di bawahnya klik saja list view-nya bisa kita hilangkan sejenak visible-nya nah biar nampak dia yang bagian ini oke saya kasih 15 saya kasih juga 15 lagi oke di bawah disini ada dua buah tombol jadi saya masukkan horizontal arrangement fill parent saja kemudian di dalam horizontal itu ada dua buah button nah ini horizontalnya saya klik biar rata tengah ini alignment-nya center dan ini text-nya saya ganti text button 2 ini saya ganti menjadi update nah ini delete saya pakai bahasa ini saya hapus ini kita atur saja kita buat saja 200 pixel width-nya jika nanti mau diatur pakai percent silahkan ini hanya sebenar contoh saja silahkan nanti atur sendiri sana kita buat 100 pixel saja jadi di dalam vertical arrangement ini ini lari semua ini vertical arrangement-nya saya buat background color-nya warna putih white kemudian di dalamnya sudah lengkap semua dan ini visible-nya saya hilangkan biar tidak tampak list view-nya saya tampilkan kembali visible-nya dulu saya cek list ya kemudian kita ke bagian block oke ini untuk sekarang kita ke bagian list view jadi ketika list view-nya di klik apakah yang terjadi nah ketika salah satu list view di klik nanti maka munculkanlah kotak dialog tadi ya jadi kita harus memunculkan kotak dialog itu pakai notifier notifier so custom dialog komponen-komponen custom dialog yang mana yang ini tadi vertical alignment 1 tadi ya vertical alignment 1 tadi ini yang diambil paling bawah ini block-nya masukkan ke dalam untuk title button text cancel button text-nya kita buat saja text kosong tidak perlu ada cancel ablenya buat true jadi bisa di cancel ya dengan cara mengklik area kosongnya dengan cara mengklik area luar kotak dialognya ya setelah di create kemudian vertical alignment ini di visible true-kan jadi vertical alignment true ya saya pilih logik true jadi set vertical alignment-nya true setelah di true-kan harus di show-kan kembali notifier show custom dialog jadi kode block ini adalah membuat custom dialog menampilkan visible arrangement-nya true kemudian mensurkan custom dialog-nya nah setelah itu di bagian textbox ini apa yang mau ditampilkan nah ini yang paling penting sekali caranya kita kembali ke designer dulu saya buat vertical alignment-nya visible-nya disini saya mau tambahin label satu biji di atas sini untuk menampung nomor id datanya nanti nomor id-nya di sini seperti itu kemudian saya klik lagi vertical alignment-nya saya bilangkan visible-nya balik ke block oke kemudian saya buat disini set label satu titik text sama dengan select list select list ini agak pantang ya select list lagi dari global data kontak kalau tidak mau scroll-scroll boleh pakai ini masukkan ini oke ini ke atas kemudian disini cari yang global data kontak tinggal penerbawah ini ya indeks ke berapa indeks ke posisi plus satu ya kemudian setelah diambil ini indeks ke berapa lagi yang mau diambil nomor id-nya itu kalau kita ingat data kita yang kemarin ini saya loading kembali ini saya delete karena kemarin sudah dihapus oke kita kembali ke sini dulu jadi select list item list global data kontak dengan indeks posisi tambah satu ini mau ngambil data baris ke berapa jika diklik yang diklik adalah nanti posisinya adalah 0 berarti nanti 0 tambah 1 berarti indeksnya 1 berarti mau ngambil data yang ada disini jika nanti yang diklik adalah data yang posisi ke 1 berarti 1 tambah 1 berarti indeksnya adalah 2 berarti dia mengambil yang ini jika nanti yang diklik adalah posisi yang ketiga berarti 3 tambah 1 Indeks keempat berarti dia mengambil yang ini Seperti itu kira-kira Kemudian dari indeks ini Yang satu baris ini Ada empat data Nah dimana ID nya itu ada di Data pertama Makanya disini pakai Indeks Pertama lagi Jadi kita mau ngambil ID ini Dari baris Ke sekian Dengan indeks yang pertama Mudah-mudahan bisa dipanggilnya Indeks pertama Berdasarkan posisi apa yang di klik datanya Tergantung data yang mana yang di klik Pada list view nya Mengapa plus 1 Karena di list view itu Posisinya Diawali dengan angka 0 Jadi data yang paling atas itu Posisinya 0 Sementara data kita Di indeks nya dimulai dari indeks 1 Indeks 2 Indeks 3 Indeks 4 Jadi harus pakai Plus 1 Nah sekarang saya ingin bertanya Text box 5 tadi ingin menampilkan data Berarti nama Berarti nanti di indeks ke Berarti nanti ini tinggal di copy pastikan saja yang di atas Tinggal yang dirubah adalah Yang ini Text box 5 menampilkan data Alamat Alamat itu Ke 3 Ke 3 Tinggal yang di indeks 3 Ini tinggal yang di indeks 3 Dengan text box 6 Makin tetap Ke 4 Ininya tetap Jadi Jadi Begitulah kira-kira Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami Text box 4 Text box 5 Ini text box 6 Jangan lupa ya 4 menampung Nama 5 menampung alamat 6 menampung nomor telepon Oke Sekarang kita tes Companion saja Disini sudah ada handphone saya Saya aktifkan Kodular Kemudian saya scan Kodinya Oke loading data Ada ini sudah ada Ya Saya coba klik Launch Lomca Maka nanti kotak dialognya akan muncul Sudah pas Nomor ID-nya adalah 2 Namanya Lomca Medan 0862 Digi terakhir 727 Oke Kita lihat di database kita ini ya Nama Lomca itu Nomor ID-nya adalah 2 Medan 727 ya Nanti kita Ketika kita Klik tombol update disini Kita harus mengupdate berdasarkan apa Berdasarkan ID ini Karena ID ini adalah Unique Semua nama berbeda ID-nya Walaupun nanti disini ada 2 nama yang bersama Nanti ID-nya Berbeda Jadi kita harus mengupdate datanya itu berdasarkan ID-nya Disini kita sudah berhasil melakukan ketika list view di klik muncul datanya disini Oke saya klik di area sini maka akan hilang dia Inilah gunanya cancelable tool itu ya Oke saya coba klik Marni Marni Jakarta nomor ID-nya 4 Oke saya klik lagi di luar Kita Oke Sekarang kita akan buat Kode block update-nya ya Terima kasih telah menonton!